Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel YouTube Ahmad Saki official ya temen-temen ada update-an terbaru ya jadi advanced server Free Fire sudah bisa dimainkan ya di bulan Desember ini ob38 ya jadi disini saya ingin merangkum beberapa pembaruan yang ada di advanced server ob38 temen-temen jadi ada 10 hal update-an yang baru ya yang menurut saya ya lumayan sih ya untuk penyegaran Free Fire ya kedepannya jadi seperti apa update-an-update tahun terbaru langsung saja kita simak video berikut ini update yang pertama ada pet baru namanya kaktus ya temen-temen ya jadi sekedar penjelasan saja pet kaktus ini skillnya itu dia bisa menambah EP energy point ya sampai 100 EP ya kalau kita berdiam maksudnya kita tidak melakukan apa-apa berdiam itu kalau pakai pet kaktus itu akan mendapatkan EP sampai 100 ya seperti itu temen-temen kemudian update-an yang kedua yang selanjutnya yaitu ada karakter baru ya karakter baru ini belum tahu namanya yang pasti cowok sih ya cuman untuk skillnya itu dia bisa mengeluarkan manekin ya manekin atau boneka gitu ya jadi manekin itu punya 150 HP tapi disini saya belum tahu kegunaan HP nya tuh buat apa ya jadi manekinnya itu bisa berjalan selama 5 detik ya jadi nanti kita bisa teleport ke manekin tersebut ya kalau kita pencet lagi kayak gitu temen-temen agak kurang apa ya kurang OP sih kalau menurut saya karena itu kurang jauh ya kalau 5 detik itu terlalu cepat ya jadi itu kayak ya mungkin berguna kalau kita sedang kalau kita sedang bar sama musuh ya jadi nanti kita bisa kabur atau gimana gitu ya mungkin ya tapi hampir sama sih kayak tatsuya ya tatsuya itu kan lari lari cepet juga kan tapi nggak bisa digunakan berkali-kali gitu ya sama ini manekinnya juga ada cooldownnya cooldownnya sekitar 60 detik juga temen-temen jadi manekinnya itu nanti kita apa kita keluarkan kemudian dia berjalan selama 5 detik kalau kita pencet lagi nanti kita bisa berada di tempat manekin yang berjalan itu gitu temen-temen jadi mungkin karakternya terlalu nanggung kalau menurut saya sih ini apalagi skillnya itu skill aktif ya nanti nasibnya bisa kayak bisa kayak tatsuya bisa kayak siapa itu eh yang pembantunya Hayato itu nggak guna gitu ya skillnya gitu ya temen-temen ya jadi mending yang yang real-real lah gitulah apa gitu yang nggak usah aneh-aneh gitu ya temen-temen kalau menurut saya sih kemudian update-an yang ketiga yang berikutnya yaitu ada gudang senjata ya jadi dalam battle royal nanti itu ada gudang senjata yang isinya ya pasti ya item-item senjata yang mungkin kita butuhkan ya seperti itu ya dan kita kalau membukanya itu harus mencari kuncinya ya kuncinya itu dijual di vending mesin teman-teman seharga 800 koin mahal banget ya jadi kita mau buka gudang senjata saja itu harus mencari koinnya tersebut ya maksudnya mencari kuncinya dulu dengan membeli seharga 800 koin seperti itu temen-temen untuk gudang senjata itu ya jadi nanti di di minimap itu ada tampilan gudang-gudang senjata terletak dimana saja seperti itu ya temen-temen kemudian update-an yang berikutnya yang ada yang keempat yaitu ada glory senjata ya jadi glory senjata itu kita setelah main misalkan kita memakai senjata apa gitu-gitu nanti ada laporannya glory nya itu bisa kita kumpulkan sampai sebanyak mungkin ya mungkin itu nanti bisa jadi apa seperti laporan khusus gitu ya misalkan kita sering maka ini berapa kali berapa kali gitu mungkin dari hampir mirip-mirip seperti apa ya dulu ya buyah budi itu ya dulu ya enggak tahu sih ini update-annya tuh aneh-aneh gitu ya enggak terlalu berguna sih kalau buat kita ya mending di dalam game saja gitu ya yang apa update-an update-an yang apa apa dalam permainannya saja sih kalau menurut saya kayak gitu kemudian update-an yang kelima ada optimisasi jaringan ya jadi saya tuh kemarin main enggak tahu tuh sinyalnya tuh selalu jelek terus ya ya walaupun sinyalnya dibawah 100 tapi itu jelek terus ya jadi setelah kita main itu nanti ada pemberitahuan kalau sinyal kita tuh buruk ya Apakah kita akan mengoptimisasi jaringan atau tidak jadi di pengaturan nanti itu ada optimisasi jaringan temen-temen jadi mungkin kegunaannya biar lebih bagus atau gimana juga enggak tahu jaringannya karena ya sepertinya sama saja ya kayak tadi saya mau mencoba main mau mencoba advanced server mode-mode tertentu itu enggak bisa semua gitu mau apa mau lihat-lihat review apa yang baru-baru gitu enggak susah gitu temen-temen enggak tahu mungkin yang main sedikit atau gimana ya jadi agak kesusahan gitu masuk dalam game kemudian update-an yang berikutnya yang keenam yaitu ada penukaran rank token yang terbaru ya jadi bandelnya itu lumayan lumayan bagus ya cewek ya jadi nanti saya tampilin gambarnya itu penukaran rank token setelah update-an besok bulan Januari temen-temen ya jadi rank token yang terbaru sudah hadir kemudian untuk update-an yang ketujuh itu ada preset itu ya temen-temen ya preset strategi ya jadi tempatnya tuh di loadout ya loadout tuh sekarang tuh diganti preset strategi ya jadi preset strategi ini ada dua macam ya mungkin kita pakai karakter apa kemudian ditambahin skill-skill kemudian pakai loadoutnya apa itu kita bisa pindah secara cepat ya misalkan kita habis main class squad rank kemudian mau main battle royale seperti itu di setiap apa di preset strategi ini kita bisa pindah-pindah ya secara cepat ya jadi mungkin agak berguna ya cuman saya kira itu pet skill-nya itu ditambah ternyata masih sama temen-temen jadi agak mengecewakan ya kalau bisa tuh skill pet-nya tuh tambah satu lah atau gimana biar kita bisa pakai misalkan battle royale bisa pakai falco sama wagor bareng kayak gitu ya jadi Garina tuh masih nanggung kalau ngupdate-ngupdate kayak gini ya jadi dikasih preset strategi tapi skill pet-nya tuh nggak ditambah seperti itu temen-temen agak-agak sayang sih kalau menurut saya sudah bagus kemudian update-an ke-8 yang berikutnya yaitu ada pemberitahuan item pemberitahuan item yang terbaru ya temen-temen ya pemberitahuan keberadaan item misalkan kita baru turun nih tiba-tiba itu ada kayak ada apa kayak ada tanda kalau di dekat kita itu ada tas level 2 atau helm level 3 atau mungkin medkit kayak gitu nanti apa di dalam game itu muncul berapa meter kayak gitu temen-temen jadi ada pemberitahuan misalkan item-item apa yang kita butuhkan gitu ya mungkin ya agak membantu sih cuman apa ya ya biasa aja sih kita cari pun sudah paham ya lokasi-lokasinya ya kecuali pemain baru ya pasti ya nggak paham ya seperti itu kemudian update-an yang ke-9 itu ada ya selanjutnya itu skill slot skill slot karakter itu kebuka semua temen-temen sekarang jadi kita nggak perlu mengunlock itu sudah kebuka semua jadi kalau dulu-dulu itu kan mahal banget ya kita harus membayar pakai gold saya tuh masih ingat ya saya membuka semua karakter itu sampai gold saya tuh habis ya mungkin kalau nggak buat apa bukain skill slot itu udah hampir 1 juta mungkin ya sekarang cuman 300 ribu punya saya jadi untuk skill slot ini dulu tuh mahal banget ya at apa sampai 7000 10.000 kayak gitu kalau nggak salah sih kalau kemarin sudah murah ya 500 terus ribu 1250 ya sekarang itu di update-an nanti itu tuh gratis ya jadi sekol apa slot skill karakter itu langsung terbuka semua temen-temen jadi kita nggak perlu unlock ya ini ya gimana ya tapi ya sayang sih sebenarnya sih kayak apa goal kita yang dulu udah pernah pada apa buatnya buat bukain slot itu malah enggak apa sekarang malah enggak biapa gratis kayak gitu ya temen-temen tapi ya sudah lah namanya mungkin pembaruan biar kan dapetin goal kan sekarang apa agak-agak susah ya dari dulu memang susah juga sih ya kayak gitu itu apa update-an yang ke-9 kemudian update-an yang terakhir yang ke-10 ini ada mode baru ya modenya banyak banget ini tapi nggak bisa dicoba temen-temen ada mode sniper precision kemudian ada mode shotgun kemudian blis kemudian ada akim booking kemudian mode pistol fury kemudian ada lagi mode melee melee minets dan juga jump and blast wah ini kebanyakan mode ini malah bikin berat ya kalau menurut saya tuh orang tuh cukuplah kalau misalkan kelas kuat apa battle royal itu udah cukup sih menurutku jadi mending fokus ke perbaikan jaringan atau peningkatan apa peningkatan mungkin grafik atau apa ya itu kalau menurut saya lebih penting dibanding mode-mode yang hadirnya tuh kayak musiman gitu ya kayak mode ini mode itu itu menurut saya tuh enggak terlalu apa ya enggak terlalu berguna sih jadi ya kayak gitulah saya sudah mencoba berkali-kali tuh nggak bisa masuk temen-temen jadi susah banget ya mau nyobain di advance server aja terlalu banyak kendala sih kok menurut saya jadi ya sudah lah kayak gitu ya kemudian ini sebelum saya tutup videonya temen-temen ini ada info terbaru ya jadi mulai tanggal 25 Desember sampai tanggal 31 besok itu ada bonus top up lagi ya bonus top up di kiosk gamer kayak kemarin ya temen-temen ya jadi misal kita top up 70 itu dapat 70 dapat 70 bonus kemudian 140 dapat 140 lagi dan juga 355 dapat 355 lagi jadi sih lumayan lah tapi kemarin sempat hilang nggak tahu ya kemana sekarang hadir lagi lagi tanggal 25-31 ya lumayan lah teman-teman bisa borong-borong misteri sob ya dan juga akan ada ini ya ada apa bonus inku kayak gitu ya temen-temen ya info yang bisa saya sampaikan Terima kasih sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati